Pemirsa kisah membanggakan penuh inspiratif datang dari seorang wanita berusia 71 tahun. Dia adalah Mbah Wahyuni, seorang wanita lansia sekaligus pendaki tangguh yang berasal dari kota Pekalongan. Di usianya yang tak muda lagi, Mbah Wahyuni berhasil menaklukkan banyak gunung di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Seorang nenek berusia 71 tahun bernama Wahyuni Pendaki Gunung asal Pekalongan telah berhasil menginspirasi banyak orang atas ketangguhannya yang berhasil menaklukkan banyak gunung di Indonesia. Bahkan yang sempat menggegarkan sosial media saat itu, Mbah Wahyuni berhasil menaklukkan salah satu gunung tertinggi, yakni Gunung Selamet yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Tim Batik TV berkesempatan menemui langsung Mbah Wahyuni, wanita kelahiran 24 Juni 1953, di kediamannya yang berada di Gang Arjuna Kelurahan Sapuro, Kebulen, Pekalongan. Mbah Wahyuni pun menceritakan bahwa awal bola dirinya hobi mendaki gunung karena mengikuti kegemaran sembilan anaknya yang juga suka naik gunung. Pengalaman pertama Mbah Wahyuni adalah mendaki gunung selamet pada tahun 2012. Namun, karena sambil membawa cucu, Mbah Wahyuni gagal sampai puncak. Selang waktu 11 tahun di tahun 2023, dirinya kembali mengulangi perjuangan mendaki gunung selamet dan akhirnya berhasil mencapai puncak. Mbah Wahyuni mengaku hal paling indah saat berhasil sampai ke puncak adalah dirinya bisa menyaksikan indahnya ciptaan yang maha kuasa melihat dan berdiri di lautan awan. Lebih menakjubkannya lagi, ternyata tidak hanya puncak gunung selamet yang berhasil diataklukkan. Banyak gunung lain di Indonesia yang berhasil Mbah Wahyuni daki bersama anaknya. Salah satunya adalah puncak gunung Latimojong di Sulawesi Selatan, Gunung Andong, Gunung Perahu, dan banyak gunung lain yang telah ia taklukkan. Keberhasilan Mbah Wahyuni mencapai puncak gunung selamet ini ia balikan di akun Instagramnya, Elp Ibu Yuni 1953. Mbah Yuni, bisa diceritakan, ini dulu awal mula suka mendaki, ini seperti apa ceritanya, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya anakku semua mendaki. Jadi saya, kalau beberapa bulan sekali anakku berangkat mendaki, lama-lama ada yang 4 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 4 bulan, terus kepingin ke sana, ada apanya di atas, terus ikut sama anak-anak. Berarti awal mulanya karena anak-anaknya Mbah Yuni ini suka mendaki, akhirnya Mbah Yuni penasaran, ikut? Akhirnya ikut, ikut di sana pertanyaan, tidak ikut. Pertama keselamatan, tapi tidak sampai. Terus kemudian lainnya. Jadi pengalaman pertama itu kan kebunung selamat, walaupun belum sampai ke puncak, nih. Nah itu waktu itu pengalamannya seperti apa? Tidak sama, karena aku bawa anak kesil, di sana nangis, terus aku sakut, terus apa-apa. Karisma Batik TV melaporkan.